Nah, ini olah untuk karakter ceweknya ya Yo, hello guys, apa kabar? Nihouma ogengkidesuka And how are you today? Oke, welcome back again with me, Weezy And now, disini gue punya sedikit informasi Tentang karakter Genshin Impact Ya, disini gue dapet bocoran dari Oficial Weechatnya Genshin Impact ya Dan disini sudah ada Sedikit informasi tentang Main karakter atau protagonisnya Genshin Impact ya Nah, disini adalah artikelnya ya Yang gue dapet dari Oficial Weechatnya Oke, disini masih bahasa Cina Gue translate dulu ke Inggris ya Traveler Buat temen-temen yang belum tau Traveler itu adalah nama untuk karakter-karakternya ya Sebutan untuk karakter-karakter yang ada di Genshin Impact ya Nah, disini sudah ada informasi sedikit bocoran Untuk main karakternya ya Kalian bisa memfollow atau mengikutinya Silahkan scan aja barcode-nya yang ada di samping Dan ini adalah Oficial Weechatnya ya Genshin Impact ya Oke, fill it with your heart Oke, disini sudah ada Nah, disini ada tulisan player Player Dan disini sudah ada dua karakternya itu Cewek Dan cowoknya ya Wow, keren banget ya Ya, kita lihat ke bawah Nah, ini adalah untuk karakter ceweknya ya Oke, kita bahas dari atas rambut ya Dan disini dia memakai dekorasi seperti bunga-bunga di kepalanya ya Memakai baju putih Oke, siap Seperti layak keksatria ya pada umumnya Dan disini kita ketahui ada lambangnya ya Lambang ini persis banget sama lambang yang ada di cowoknya ya Di gaspair cowoknya, diikat pinggangnya Dan mereka juga memakai pedang berwarna biru Mungkin ini adalah Excalibur ya Ini Excalibur Oke, oke Dan desain bajunya seperti ini ya Keren banget ini desain bajunya loh Oke, disini ada traveler Disini ada background story karakternya ya Oke, disini gue translate dulu Nah, ini dia guys untuk translitan background yang ceweknya ya Karakter perempuannya Your home country has been destroyed And Miyagi has also turned to the dust You are a person who must process the world and embrace Even on earth But of national descent Please do not regret the past Oke, disini kita bisa artikan yang gue artiin ya Negara asa anda telah hancur Dan Miyagi juga berubah menjadi debu Anda adalah orang yang harus memiliki dunia Dan merangkul langit dan bumi Tapi keturunan negara anda Tolong jangan menyesali saat-saat yang telah berlaru Ya, bisa kita ketahui Kalau karakter cewek ini Negara asalnya itu sudah hancur ya Sudah hancur Dan Miyagi menjadi debu Miyagi Nah, Miyagi itu apa? Silahkan kalian baca manganya Di official website-nya ya Dan keturunan negara jangan menyesali saat-saat yang berlalu Nah, keturunan negara ini yang dimaksud itu siapa? Mungkin ini adalah main karakternya ya Yang cewek ini dia adalah keturunan wilayahnya ya Atau negaranya ya Yang sudah hancur itu Nah, dan untuk yang bawahnya ini Gue nggak ngerti Di sini mungkin untuk class-nya ya Class-nya Dan untuk atribut-atribut lainnya ya Dan ini masih ada tanda tanya ya Jadi masih dalam proses mungkin ya Oke, untuk desainnya juga cukup bagus ya Miyagi memang benar-benar ya Kalau untuk desain emang dia jago banget Untuk membuat desain karakternya ya Sangat berbeda dari yang lain Dan benar-benar bagus Untuk aksesorisnya pun sangat-sangat detail ya Bisa kalian perhatikan secara rinci ya teman-teman Silahkan kalian perhatikan secara rinci ya Oke, kita langsung aja ke karakter cowoknya ya Nah, di sini karakter cowoknya ya Mirip-mirip pangeran ya ini Dia memakai anting Dan memakai baju layaknya sebagai kesatria ya Dan ikat pinggangnya ini sama dengan nambang yang ada di ceweknya ya Di bajunya ini Di customnya ini Dan dia juga memakai pedang yang sama Memakai pedang yang sama Yaitu mirip-mirip Excalibur ya Warna biru Oke, di sini ada background story-nya ya Background story yang si cowok ini Oke Gue udah translate Dan inilah background story-nya As long as the poverty and goodness you have will not change In the new world There will still be the best partners to walk with you Here, now, the future is your world Welcome to the world Oke, yang di sini bisa kita artikan Selama kemurda dan kebaikan yang Anda miliki tidak akan berubah Di dunia baru masih akan ada mitra terbaik untukmu dan berjalan bersamamu Di sini, saat ini Masa depan adalah dunia Anda Selamat datang di dunia Jadi, yang di sini disebutkan ini Partner itu Antara kalian ya Sebagai player Atau yang cewek-nya ini ya Sebagai partner-nya Atau player yang lain ya Nah, pokoknya bisa diartikan seperti itu ya Nah, itulah baru sedikit informasi dari dua karakter protagonisnya ini Atau main karakter-nya ini ya, teman-teman Dan untuk gamenya aja Release OBT ya Open beta-nya ini Tahun 2020 ya Spring 2020 Nah, untuk informasi lebih lanjutnya Kalian bisa melihat konten gue yang sebelumnya Yang membahas ini game Trailer dan informasi about Genshin Impact ya, teman-teman Jadi, kalian bisa melihatnya Dan mengetahui informasi lebih lanjut ya Yaitulah sedikit informasi dari bocoran karakternya Genshin Impact ya, teman-teman Nanti bakal gue update lagi jika ada yang baru Nah, buat teman-teman nih Kalian nanti bakal pilih yang mana? Cewek atau yang cowok Dan mungkin juga bakal ada penambahan karakter lainnya ya So, jadi kayaknya harus menunggu lebih sabar lagi Oke, jika kalian ada pertanyaan Silahkan komentar di bawah ya, teman-teman Dan tolong bantu share-nya ya Oke, terima kasih Thank you for watch this video I'm Wizzy, and see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax